Hai guys Assalamualaikum dan selamat siang Oke Kita sekarang disini ya Kalau dilihat sekilas Tempat ini Rumputnya pendek, rata Bagus Sepertinya memang Kalau dari jauh memang cun-cun Tapi kalau kita dekat Seperti ini Oke Disini ada dua tempat Yaitu Di bawah saya ini rumputnya pendek Dan Yang di sebelah saya ini Rumputnya panjang Yang sebelah saya ini pendek Aku tidak tergelam Aku Bersihkan Oke Untuk tempat seperti itu Biasanya Tempat yang baru masuk Tempat baru masuk Baru dapat tender Baru dapat kerja Biasanya akan Kotongnya tidak sama rata Ada yang panjang Ada yang pendek Yang pendek Kita akan menggunakan Pisau Yang pendek Kita akan menggunakan Pisau Yang panjang Kita akan menggunakan Tali Betul tak? Nampak macam terbalik kan? Macam terbalik Sudah pendek Kenapa menggunakan Pisau? Kenapa tak menggunakan Tali? Kenapa yang panjang Harus menggunakan Tali? Sedangkan yang pendek Aja Menggunakan Sedangkan menggunakan Tali Boleh Oke Seperti ini Dari pertama Pendekatan kerja Rumput itu Ada yang Tingginya Paras lutut Ada yang di atas Paras lutut Ya Yang sampai Paras lutut Kita menggunakan Pisau Di atas Paras lutut Kita akan menggunakan Tali Oke Kalau kita lihat Dari segi Cara seperti ini Itu akan Merasa terbalik Dan nampak Akan menjadi Rasa Semakin lambat Ya Biasanya 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 dalam Gang Dalam grup kerja pot Rumput itu Biasanya ada Empat orang Atau lima orang Dan biasanya Dalam satu orang itu Akan menggunakan Pisau Itu akan Memotong rumput Yang agak pendek Yang seperti Paras lutut Dengan tujuannya Ketika Dipusingan Kedua Atau Bulan depannya Itu yang Sudah pendek Itu kita Sudah tidak perlu Memotong lagi Sebab apa Rumputnya pasti kering Pasti mati Sebab apa Kita sudah dipotong Menggunakan Pisau Pendek Ya Kita hanya Membalas Di rumput yang Kebal Jadi keuntungannya Itu disitu Kalau pertama Kita memotong Kalau pertama masuk Pusinnya Pertama dapat kerja Biasanya kita Memotong Contohnya Lima orang Tiga hari Ya Tapi Dipusingan Keduanya Mungkin Lima orang Cuman dua hari Atau satu hari Setengah Sebab Yang pendek tadi Sudah dipotong Menggunakan pisau Dan rumputnya Belum tumbuh lagi Itu kita sudah Mendapatkan keuntungan Disitu Oke Kalau Dari awal Kita menggunakan Pisau semua Itu akan menjadi Lebih bagus Tapi Biasanya Itu kerja akan Menjadi lama Ya Yang biasanya Tiga hari Itu selesai Mungkin jadi Satu minggu Baru selesai Kalau sudah Seminggu Seperti itu Maka Itu kita akan Mengeluarkan Senang Kita Kita mengalami Kerugian yang sangat besar Ya Sebab Dengan kita Mencukupkan budget Dengan harga Yang sudah Ditentukan Boleh Kalau dari pertama Kita menggunakan pisau Sampai habis Itu boleh Nanti Bulan depannya Mungkin rumput Belum tumbuh Belum Belum naik Kita mungkin Masuk Dan kita Masuk kerja pun Mungkin Tidak sampai Satu hari Atau satu hari Ya Disitu nanti Kalau ketahuan Maka payment Kita itu Akan dipotong Sebab Kita dianggap Tidak masuk Kerja Kita dianggap Tidak memotong Rumput Jadi Kita akan Menjadi Apa yang mana ya Kita akan Mengalami kerugian Selama dua bulan Oke Tapi Kalau dengan Sistem seperti ini Kita Sama sekali Tidak mengalami Kerugian Tapi Kita hanya Cukup Untuk membayar Gaji Bekerja Keuntungan kita Nanti Setelah Melebih Dari Tiga bulan Setelah Tiga bulan Disitu Kita baru Mendapatkan Keuntungan Pribadi Nah Karanya Seperti itu Jadi Jangan salah Rumput pendek Kenapa Malah menggunakan Pisau Sebab Rumput pendek Kalau kita Menggunakan Pisau Itu akan Menjadi Lebih cepat Dan Kita potong Sampai Boleh Menjadi Sampai Betul-betul Pendek Sampai Rata Tanah Dan Yang Panjang Kalau kita Potong Sampai Bawah Sekali Itu akan Menjadi Semakin Lambat Ya Oke Saya Saya Rasa Sekitulah Penjelasan Dari Saya Untuk Kurang Lebihnya Saya Pun Kurang Paham Sebab Saya Ini Kuli Pekerja Tidak Ada Perbedaan Pendapat Silahkan Ditulis Di Komentar Sekarang Saya Akan Memotong Rumput Oke Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati